Ya, di dalam persyaratan itu kan harus ada Siapa jadi Kepala Teknik Tambangnya, saya tidak lupa siapa Sekarang itu ada Ya, gini lah Pak ya Syaratnya itu sebagai syaratnya itu Kita sudah sampaikan bahwa syarat-syarat itu Paling untuk persyaratan-persyaratan itu sudah kita sampaikan Kalau ada apa-apa masalah kecelakaan, ya kita sudah memberikan syarat memasukkan Itu Kepala Teknik Tambangnya yang paling bertanggung jawab di lapangan Jadi kalau ada masalah-masalah itu ya Ya, kalau bisa diselesaikan secara ucawara, mempaka Kemudian kadang-kadang kita juga susah ya Mengendalikan mereka masyarakat itu Jangan mendekati itu sebelum itu selesai Mereka tidak bisa diatur Ini usahakan orang, memang tidak kebahagiaan Ini nanti seperti apa tindakan Apabila memang terbukti perusahaan itu Tidak melaksanakan SOP Pekerjaan Tambang itu Jadi kita hanya sekedar memeringkankan bahwa Yang paling, yang paling, yang paling, apa namanya Yang paling, yang paling ini ada Kepala Teknik Tambangnya Yang paling, itu ya Kita sudah memberikan masa selama K3-nya Kemudian dia mengabekan itu tuh ya Nanti kalau ada apa-apa ya Kepala Teknik Tambangnya yang menjawab Dan kalau ada apa-apa ya kita mungkin kerjasama dengan polisi Ya munggu kalau memang secara hukum ya diselesaikan dengan polisi Kita prosedurnya anunya seperti itu Memperingatkan mereka Atau orang-orang apa yang harus mereka lakukan itu Sebenarnya harus dipenuhi dengan ini Ini wah ya Sebenarnya Yang kita inginkan Di dalam situ adalah yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Teknik Tambang Tetapi kalau tidak ada Kepala Teknik Tambang Ya si pemegang iup itulah yang paling bertanggung jawab Nah sebenarnya Kalau dimaksud Pak Bre tadi sebagai persyaratan Itu bukan Kepala Teknik Tambang Itu tenaga teknis tambang Nah kalau Kepala Teknik Tambang itu Ketika si pemegang iup itu sudah mendatang iup Maka dia wajib Mengangkat Kepala Teknik Tambang Nah setelah Kepala Teknik Tambang diangkat oleh Perusahaan itu Maka Kepala Teknik Tambang yang diangkat oleh Itu juga harus wajib Disahkan oleh Kepeda Kepala Pelaksanaan Teknik Tambang Tera Kalau maksudnya adalah Kepala Dinas Dan untuk Kepala Dinas untuk Bisa mengesahkan Kepala Teknik Tambang yang diusulkan oleh Perusahaan tadi Dia harus punya persyaratan Minimal dia punya sertifikat K3 Jadi kalau tidak ada Kepala Teknik Tambang Ia sih memegang iup Itulah yang paling ketanggung jawab Kepala Teknik Tambang itu harus disahkan Disahkan oleh Kepeda Kepala Pelaksanaan Teknik Tambang Daerah Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kepala Dinas Kalau dalam daerah itu belum ada Inspektor Tambang Oke Saya rasa cukup Terima kasih Ada informasinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati